. Dalam rangka promosi wisata melalui event Kompas Travel Fire, pameran desa wisata, yang digagas oleh Kementerian Pedesaan dihadiri Wakil Bupati Pasanan, Sabar AS serta Ibnu Hajar Tanjung, anggota DPRD Kota Bekasi. Beserta sembilan nagari untuk memperkenalkan wisata pasaman di JCC Senayan, Jakarta pada Jumat, tanggal 9 September tahun 2022. Kita diundang khusus, karena itu ada sembilan nagari yang kita persiapkan dengan membuat konsep paket wisata, kata Wakil Bupati Pasaman. Untuk bisa dijual, diperkenalkan, diekspos, promosikan kepada kelayak ramai. Ia juga menyebutkan bahwa sembilan nagari tersebut untuk menjual, memperkenalkan dan mengekspos ke halayak ramai di Nusantara maupun internasional. Dengan harapan ada kunjungan ke depan melalui paket wisata akan meningkat. Katanya memaparkan. Sedangkan Ibnu Hajar Tanjung mengatakan mudah-mudahan bisa menjadi kabupaten yang maju sejahtera. Inilah harapan kita dan meminta seluruh aparatur pemerintah di pasaman harus mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Pasaman agar pasangan bisa lebih baik, lebih maju dan bermartabat. Terus dipromosikan kepada kelayak ramai, Nusantara maupun internasional. Tentu dengan harapan, tingkat kunjungan perusahaan ke depan melalui paket wisata yang kita buat, itu akan makin meningkat keberbagian istimewa wisata kita. Satu, lagari yang pilih dengan ikon puja, bahwa bukita jadi. Insya Allah, besok itu Pak Sanjaya Umur hadir di situ. Insya Allah. Dengan sistema migrasi. Yang kedua, ganggu mudi dengan ikon ekwator. Sama lempong ekwator. Wisata edukasi, astronomi, dipadu dengan wisata sejarah dan budaya. Ya, serta religinya. Ada dua katus di situ. Para peningkatan dua jual di katus ini sangat berarti. Yang ketiga, itu nagari Pauah. Ini ayibayang, itu cun. Masuku menarik. Kemudian nagari Camba. Yang apa itu ada jembatan Surah Lamo. Itu menjadi tempat penumpukan seri tradisional. Yang kemarin kita adain Lusi Festival. Kemudian ada nagari Sundata. Sundata ini dikenal dengan puncak tonang. Ada kewisata di situ. Seperti jeruk, stroberi, ada taman bunga. Yang selama itu dikenal dan banyak disusun oleh masyarakat dan berbagai daerah. Nah, begitu juga seterusnya Rapani. Sebagai taman wisata alam Rimo Panti. Atau disebut juga dengan TWA Rimo Panti. Dengan sumber air panas. Sekarang prima dona, mau wisata itu adalah air panas. Ya, air panas sebagai wisata kesehatan. Witness taurism. Nah, ada kesediaan di Nagari Panti. Insya Allah ke depan itu akan makin berkembang. Dan disitu juga disertai dengan Paris Arian dan sebagainya. Saya di Nagari Tanjung, anggota DVRD Kota Bekasi, Pak Jarau, kurang pasaman. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, Pasaman yang terhormat Adinda. Sabar AS, mudah-mudahan bisa dua periode. Kita akan bukan sejarah, Wakil Bupati, Bupati, Bupati. Dan seluruh dinas, terutama dinas pariwisata, Pak Saman yang telah mengerjakan acara ini. Dan sembilan wali negari. Saya ucapkan terima kasih. Bukan kita tidak menghadirkan semua, ini meminta terwakilan. Tapi kita tetap mohon dukungan seluruh wali negari yang ada di Pasaman. Agar Pasaman lebih maju. Pasaman lebih baik dan martabat. Terima kasih. Terima kasih. Pasaman. Oke. Pasaman. Oke.